Intro Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam berah tajuk Lampung Post dan kali ini kami akan membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Post lainnya Lampos.com, Lampung Post ID, dan SAI 100FM.ID dan masih bersama dengan Bang Mustaan Bang An kita akan masuk terbeda dulu ke Lampung Post.com Pemirsa Metro TV Lampung, trending topik yang di Lampos.com diantaranya ada Bakso Soni timbang opsi selain tapping box, ada lagi istri Gubernur Lampung apresiasi warung makan barokah 3 ribu Berikutnya, Maling Helm mengaku PNS di amuk warga Bandar Lampung Selanjutnya, berkas pajak Bakso Soni akan kembali diperiksa dan yang terakhir ada kasus dugaan penggelebungan dana BOS 2020 Tanggamus naik ke penyidik Nah ini tentang tapping box Bakso Soni ya Emang tapping box ini adalah sistem baru ya, sistem baru yang dikeluarkan Tapi sementara, apa namanya Bakso Soni ini di awal sudah bermasalah dengan pajak Tentang terutama tentang tapping box, bahwa awalnya Pemkot itu menyatakan Bakso Soni tidak mau menggunakan tapping box, setelah menggunakan ternyata tidak di Ada cuma tidak digunakan, nah gitu Yang terakhir bahwa apa namanya, pajaknya tidak sesuai dengan penilaian mereka gitu Mestinya memang idealnya tapping box itu benar-benar real pajak yang harus dikeluarkan Karena tapping box itu mencatat konsumen yang makan berapa Artinya dari pajak pembelian itulah yang PPN atau tambahan nilai pembelian itu Dari situ akan dipotong 10% Dari beberapa konsumen yang datang itu Bakso Soni hanya tinggal menghitung Berapa konsumen 100 misalnya Itu tapping box harus langsung mengeluarkan 10%nya segini Jadi inilah yang harus dibayarkan Nah tapi mungkin kemungkinan Apakah keberatan Kita juga belum Memastikan bahwa tapping box itu efektif Efektifnya seperti apa Kemudian apakah Fasilitas itu diberikan memang cuma-cuma Atau ada sewanya, ada biaya perawatannya kita tidak tahu Artinya memang mereka memilih opsi Selain tapping box itu sudah masuk akal juga Yang kedua tentang PNS Mengaku PNS paling helen itu ya Memang semenjak PPKM menurun ini Ini berbanding terbalik dengan kejahatan dan kriminalitasnya Begitu turun PPKM level 1 Kejahatan dan kriminalitas langsung naik Karena kemungkinan memang tidak ada penyekatan lagi Tidak ada petugas-petugas yang mengawasi Segala macam Akhirnya keluarlah orang untuk mencari kesempatan Bahwa ini loh Sekarang ini orang mulai rame Dan ada kesempatan untuk berbuat kriminal itu Oke Nah kemudian kita beralih ke lampungpost.id Pemirsa berita pilihan di lampungpost.id di antaranya Antisipasi lonjakan kunjungan wisatawan Berikutnya ada harga telur di peternak kembali naik Selanjutnya padi siap panen di palas roboh Diterjang angin kencang Berikutnya pemkot persuasif tangani Mbak Sosoni Dan yang terakhir ratusan desa zona hijau Oke jadi ini ya Kita sengaja memilih ini Karena memang lokasi wisata ini jadi peserbuan orang Karena selama beberapa bulan atau beberapa tahun bahkan Itu masyarakat diminta untuk diam di rumah Tidak berwisata Begitu dibuka PPKM level 1 Mereka langsung luar biasa mengunjungi lokasi wisata Nah tapi memang harus kita harus mengantisipasi Pemerintah harus mengantisipasi lonjakan Lonjakan paparan covid dari lonjakan kunjungan ini gitu Sebab tidak masuk akal juga bahwa Orang berkerumun itu tidak tahu dari manapun Artinya bisa saja menyebabkan penularan-penularan Kepada masyarakat lainnya gitu Kemudian yang kedua adalah Lampung raih 2 emas 1 perak 2 emas itu salah satu dari softball Softball kita apresiasi Kita mengapresiasi bahwa kontingen Lampung sudah pegang emas Yang kedua adalah muay thai Muay thai itu ternyata Lampung punya bibit Bahaya andalan Makanya kami taruh berita-berita itu di halaman 1 Nah kemudian ada lagi berita yang tidak kalah menarik adalah Harga telur Nah ini harga telur ini kita Di halaman ekbis ini Ini sudah mulai naik Ini ada harapan Peternak ayam telur itu untuk Mendapatkan harga yang pas Mulai naik Kemarin dari turun itu karena Katanya supply Sama demandnya tidak stabil Jadi ternyata Supplynya banyak Demannya sedikit Nah ini tidak tahu Ternyata mulai naik nih Mulai naik mungkin Sekarang industri-industri rumah tangga Atau industri-industri kuliner Terutama yang menggunakan telur ini Apa namanya Mulai berasal-rasal Mulai naik ya Artinya memang serapan telurnya Sudah mulai ke industri-industri itu Mudah-mudahan ini hal yang menguntungkan Sekali untuk peternak ya Bang Aan Oke Bang Aan kita Beralih ke Saiz100fm.id Pemirsa Trading topic yang ada di Saiz100fm.id Di antaranya ada Edo Kondologit Menangis nyanyikan Aku Papua Di acara pembukaan Pond 20 Papua Berikutnya ada Kolaborasi bareng Pamungkas Dead Baselor Rilis single Two Bottle of Wine Berikutnya ada Taylor Swift Majukan jadwal Rilis Red Taylor Fashion Berikutnya ada Venom 2 Kalahkan Sang Chi Cetak rekor Di box office Dan yang terakhir Ada Hampton Cacaca Masuk 10 besar serial Terpopuler Di dunia Bang Aan Saat menarik sekali Edo Kondologit Edo Kondologit Edo Kondologit Pond ini memang Event Pond Itu memang Apa namanya Menjadi harapan Setelah beberapa Tahun ini Event-event Olahraga Segala macam Itu kan semua Dihapuskan Termasuk Liga 1 Liga 2 Ditunda semua Karena PPKM Dan lonjangan Covid yang luar biasa Ini Pond ini Ini menjadi momentum Kebangkitan Olahraga kita Inilah Edo Kondologit Ini mencari Mengambil momentum itu Apalagi Pond ada di Papua Dia untuk mengajukan Papua Aku Papua Itu kalau kemarin Di refleksi Pimpret Lampung Pos Itu Torang Papua Namanya Torang Papua Aku Papua Ini Dia menyuruhkan kebanggaan Papua itu seperti apa Kemudian sekarang Bisa menyelenggarakan Event nasional Bukan tidak mungkin Suatu saat Akan menyelenggarakan Event-event Olahraga Internasional Karena memang Sekarang Papua Bukan Papua yang dulu Yang terbelakang Segala macam Sekarang Banyak sekali Orang-orang Papua Yang sudah Maju Udah Sepertinya Apa namanya Beberapa atlet Olah apa Sepak bola pun Yang terbaik Adalah dari Papua Segala macam gitu Kemudian satu lagi Yang Taylor Swift Taylor Swift ini Dia merilis ulang Red Album Red Itu Mengapa disebut Taylor Fashion Itu dia Diris ulang sama dia Kemudian Dikolaborasikan Ada beberapa Single-single Di Lagu-lagu Di album itu Yang kolaborasi Dengan berbagai Musisi dunia lainnya Betul Ini sepertinya Akan Booming lagi Seperti Kalau Red Diluncurkan Oke Bang Aan Terima kasih Sudah hadir Di studia Metro TV Lampung Kali ini Pemirsa Metro TV Lampung Demikian tajuk Dan juga Trending topik Kepasannya Yang sudah Kita bahas hari ini Dan jangan lupa Untuk Anda Selalu update Informasi Dengan membaca Harian umum Lampung Pos Kunjungi Laman Lampus.co Dan Lampung Pos ID Serta dengarkan Saya radio Melalui streaming Juga update Informasi Entertainment Di Saiz100fm.id Serana Hasan Beserta Kru yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Jangan lupa Untuk selalu Terapkan Protokol Kesehatan Memakai Masker Menjaga Jarak Menjadi Tangan Di air Mengalir Dengan Menggunakan Sabun Menghindari Kerumunan Juga Mengurangi Mobilitas Sampai Jumpa Terima kasih